Berhidupan dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa Beraklam, mulia, berkebidika anggoban kita Ketua muraya, berjiwa mandiri Berfikir, kreatif, dan bernalang kritis Perbedaan bukan suatu halangan Untuk kita saling berganti tangan Bidika Tunggal Ika, semoga negeri kita Yang harus kita juga bersama Profil pelajar Pancasila Di dalam dada Profil pelajar Pancasila Jadis bergarak teriku kita Berkhidupan dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa Berhaklam, mulia, berkebidika anggoban kita Ketua muraya, berjiwa mandiri Berfikir, kreatif, dan bernalang kritis Berfikir, kreatif, dan bernalang kritis Bbook pnahaf Berfikir belief Ba implikir Binnokan dan bernalang kritis Terima kasih telah menonton 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 Saya akan menonton Terima kasih telah 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 menonton Wah banyak semangat nih Bu Sipan Semangat sekali nih Keren Keren nih ya semangatnya Bu Warsi ya Ada Bu Evi Yunita, Bu Yunia, Pak Badar nih semangat luar biasa Tenyum semangatnya ya Ya baik Bapak Ibu terima kasih atas persipasinya Baik kita mulai ya Berdasarkan surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 4263 BHK 0401 2023 Tentang optimalisasi komunitas belajar Bahwa Satuan Pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah Maka pada kesempatan kali ini Saya Sifan Nurhandayani Salah satu perwakilan komunitas belajar guru dari provinsi Banten Yang berasal dari penggerak komunitas dalam sekolah dasar negeri Taman Setaria 1 Akan memaparkan materi terkait komunitas belajar dalam sekolah Nah saya mau tanya dulu nih kepada para Bapak Ibu Apa sih komunitas belajar? Silahkan Bapak Ibu aktif di kolom chat Menurut Bapak Ibu komunitas belajar itu apa? Silahkan Bapak Ibu aktif di kolom chat Di sini ada Pak Rianto belajar bersama Bu Sifan Ya Ada lagi Yang lainnya? Apakah sudah ada yang membentuk komunitas belajar dari sekolahnya? Silahkan menurut Bapak Ibu komunitas belajar ya Bu Lala komunitas belajar adalah kelompok wadah yang mampu memberikan aspirasi Betul ya Tempat berkumpulnya para guru-guru Belajarnya secara rutin Ibu Kelompok belajar yang kita belajar secara rutin Dengan komikmen Ya Pak Muhammad Farid sebuah wadah berbagi praktik baik Berbagi praktik baik dan bertukar pikiran Izin saya share screen ya Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu apakah sudah terlihat? Jelas Bu Sif Pak Sudah Tunggu sebentar ya Ini seperti yang saya singgung di awal berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bahwa setiap Satuan Pendidikan harus memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry Satuan Pendidikan perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry Komunitas belajar dalam andan antara sekolah dapat berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar PMM Dan Kementerian Pendidikan telah menyusun panduan optimalisasi komunitas belajar ini yang dapat diakses oleh Bapak Ibu di optimasi komunitas belajar Ini ya Bu ya Selanjutnya Nah apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama Nah ini ada kata kuncinya ya Belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid Nah kata kuncinya dalam komunitas belajar itu yaitu belajar bersama, berkolaborasi, berkelanjutan Meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar murid Peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu memfasilitasi belajar bersama dan berbagi praktik baik Memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah atau tantangan belajar murid Dengan siklus inquiry Nah nanti kita di dalam penerapan komunitas belajar ini akan ditetapkan tentang siklus inquiry ini ya Nanti akan saya jelaskan secara mendalam bagaimana siklus inquiry ini Yang dimana ada refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi Nah apa saja sumber belajar dalam kurikulum merdeka bagi komunitas belajar Tentunya yang sudah sangat kita kenal ya Bapak Ibu Di sini ada PMM, webinar seperti yang sedang kita lakukan Dan juga bisa melalui website kurikulum.kemendikbud.go.id Dan sumber belajar lainnya Ini dia di dalam komunitas belajar memiliki tiga ide besar Dimana dalam tiga ide besar ini kita merubah yang namanya kegiatan refleksi Di sini ada refleksi awal, perencanaan, implementasi, dan evaluasi Yang pertama tiga ide besar itu berfokus pada pembelajaran Dimana di komunitas belajar ini kita membahas semua tentang permasalahan pembelajaran Dan proses pembelajaran peserta didik Lalu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif Dan yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid Nah pada hal pembelajaran murid inilah kita mengaplikasikan siklus inquiry dalam komunitas belajar Dimana yang pertama kita lakukan adalah refleksi awal Yaitu menghasilkan catatan refleksi yang menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran Biasanya dari refleksi ini kita dapat menggunakan beberapa hasil belajar peserta didik Maupun rapat pendidikan seperti itu Biasanya dari refleksi awal ini akan muncul seperti tantangan-tantangan pada saat proses pembelajaran Permasalahan-permasalahan pada pembelajaran pada peserta didik kita Nah dari berbagai macam permasalahan yang kita dapatkan dari refleksi ini Kita dapat mengambil salah satu permasalahan lalu kita rencanakan Lalu kita implementasikan dan kita evaluasi Yang pertama ini ide besar yang pertama itu fokus pada pembelajaran Di sini ada empat pertanyaan kritis Yaitu tentang apa yang kita harapkan dari murid pelajari Nah ini biasanya tentang capaiannya seperti apa Tujuan pembelajarannya seperti apa yang kita inginkan dari murid Lalu yang kedua bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut Biasanya ini kita dapatkan dengan cara asesmen Lalu bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar Dan bagaimana kita akan memperkamu materi untuk murid yang sudah mahir Lanjut pada ide besar yang kedua Yaitu membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif Nah kolaborasi ini untuk menciptakan pemahaman bersama Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran Dan keberhasilan seseorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK Jadi keberhasilan seorang murid itu bukan hanya tanggung jawab guru kelasnya saja Tetapi juga tanggung jawab untuk seluruh guru Seperti itu Kalau kolaborasi ini diciptakan untuk menghasilkan suasana belajar bersama Yang di dalamnya terdapat rasa saling tergantung satu sama lain Kolaborasi ini seperti yang kita ketahui Kita belajar bersama Jadi tidak ada yang merasa saling paling Tetapi kita saling berbagi Tidak ada yang paling Jadi kita saling bekerjasama dalam memecahkan sebuah tantangan maupun persoalan Yang ketiga yaitu tidak bisa Yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid Nah disinilah Singulus Inquiry kita lakukan Pada komunitas belajar dalam sekolah Merupakan rangkaian pengolahan Yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK Dan meningkatkan kualitas hasil belajar murid Disini ada refleksinya Seperti yang tadi saya sudah jelaskan Bahwa refleksi ini dapat diambil dari data-data hasil belajar peserta didik Kita ambil salah satu permasalahan yang menurut kita Lebih urgent untuk dibahas Lalu kita berdiskusi bagaimana perencanaannya Setelah itu kita implementasikan Setelah kita implementasikan Agar kita tahu kita telah berhasil atau tidak Kita melakukan evaluasi Terkadang sesuatu yang kita laksanakan itu Tidak terus berhasil ya Bapak Ibu ya Terkadang kita tidak hanya dapat melakukan pada satu siklus Bisa dua atau tiga kali siklus tergantung pada tingkat kesulitan Seperti itu Namun apabila terjadi keberhasilan Maka Bapak Ibu dapat mengambil Tindakan lainnya pada topik yang selanjutnya Seperti itu Nah bagaimana cara membangun komunitas belajar dalam sekolah Yaitu yang pertama kepala sekolah berperan untuk mempelajari Pengelolaan komunitas belajar dalam sekolah Membentuk tim kecil komunitas belajar Bersama dengan tim kecil menelah data-data hasil belajar murid Menginisiasi pembentukan komunitas belajar Mengeluarkan kebijakan dan memimpin refleksi atau evaluasi secara berkala Nah pembentukan tim kecil pada komunitas belajar Dan telah dari berbagai sumber-sumber Menyepakati nilai dan komitmen bersama Serta analisis pembagian kelompok belajar Sesuai konteks ratuan pendidikan Nah ini dia Peran tim kecil Yaitu tim kecil dibentuk oleh kepala sekolah Sebagai langkah awal membangun komunitas belajar Jadi kepala sekolah dapat memilih beberapa guru Yang dapat bergerak atau menggerakkan teman-teman yang lainnya Lalu kepala sekolah memilih guru pendidikan lainnya Yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin Dan memiliki pengaruh kuat dalam hal positif Sebagai anggota dari tim kecilnya Jadi di sini kepala sekolah dapat memilih beberapa guru Untuk bisa sebagai pemimpin dalam tim kecilnya Nah bagaimana tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar Yang pertama yaitu persiapan Kepala sekolah membentuk tim kecil Lalu memberikan penguatan Bagaimana konsepnya dalam pengembangan komunitas belajar Kepala sekolah memberikan penguatan pentingnya komunitas belajar Pada tim kecil Nah setelah ini baru tim kecil ini Dapat mensosialisasikan kepada seluruh teman-teman yang lainnya Atau guru yang lainnya dalam pelaksanaan komunitas belajar Lalu tim kecil bersama kepala sekolah Menganalisis data-data kondisi murid Dan kebutuhan pembagian kelompok belajar Dalam inisiasi komunitas belajar Tim kecil menjadi fasilitator pada sesi penguatan penting Komunitas belajar bersama seluruh PTK Tim kecil menjadi fasilitator pada sesi penyakatan nilai Dan komitmen bersama komunitas belajar Dan tim kecil membagi kelompok belajar dan komunitasnya Pada pendampingan tim kecil menjadi teladan Dalam penerapan nilai dan komitmen Biasanya tim kecil ini adalah guru-guru yang dapat bergerak Dapat menggerakkan teman-teman untuk selalu aktif Dalam belajar bersama Nah tim kecil juga menjadi fasilitator Dalam pertemuan rutin komunitas belajar Lalu tim kecil menganalisis tantangan pelaksanaan komunitas belajar Dan memberikan rekomendasi solusi untuk menanggulanginya Nah jadi tim kecil ini dapat memfasilitator Sama teman-teman yang lain mengatur agar tidak adanya dominasi Seperti itu ya Jadi disini siapapun dapat berbagi gitu ya Jadi tidak hanya guru yang mahir saja yang selalu berbagi Tetapi nanti dapat diatur oleh tim kecil ini Dalam pembagian kelompok Lalu selanjutnya menelaa data hasil belajar Menelaa kepala sekolah dan tim kecil Permanganalisis data-data hasil belajar murid Dari berbagai sumber Seperti yang kita ketahui ya Bapak-Ibu yang kemarin sudah rekan saya jelaskan juga Bahwa kita dapat menelaa hasil belajar pesadik Yaitu melalui rapor pendidikan Hasil asismen murid Besar formatif dan sumatif Dan rapor hasil belajar murid Nah dari sumber inilah kita dapat melakukan refleksi Sehingga kita dapat merencanakan program apa Atau apa yang perlu kita pelajari Tentunya tentang proses pembelajaran di kelas Selanjutnya pentingnya penyamaan persepsi Mengenai komunitas belajar Nah mari Bapak-Ibu kita bayangkan Apa dampaknya jika di sekolah kita Budaya diskusi bersama membahas tantangan pembelajaran Berbagi info dan praktik Memencahkan bersama tantangan Tantangan sering dan rutin terjadi Bagaimana Tentunya dengan adanya Belajar bersama Berdiri bersama Maka kita berbagi Ide-ide praktik ya Bapak-Ibu ya Dalam memecahkan suatu tantangan Atau permasalahan-permasalahan Pada proses pembelajaran Selain itu kita juga Mengubah budaya kerja yang Terisolasi atau sendiri-sendiri Jadi kita terbiasa untuk Saling berbagi Saling bertukar pikiran Nah disini ya Komunitas belajar dalam sekolah Mengubah budaya kerja Terisolasi sendiri-sendiri Menjadi budaya yang kolaboratif Sehingga kuat pembelajaran Di sekolah dapat merang-merata Lalu meringankan kerja guru Guru tidak harus melakukan Semua pekerjaan sendiri Guru dapat bertukar ide Berbagi informasi Dan sumber daya Dengan guru lainnya Selanjutnya Nilai dan komitmen bersama Dalam komunitas belajar Ada pertanyaan ini Kepada Bapak Ibu Jika dikaitkan dengan Kolaborasi tim Apa pentingnya Menyepakati nilai Dan komitmen bersama Silahkan Bapak Ibu Boleh dijawab di kolom chat Bagaimana menurut Bapak Ibu Jika dikaitkan dengan Kolaborasi tim Apa pentingnya Menyepakati nilai Dan komitmen bersama Hari Bapak Ibu Diketik di kolom chat Silahkan Sudah adakah Dari Ibu Nana Nana Khasuna Untuk tujuan tercapai Apa yang kita harapkan Disini ada Ibu Siti Nurjana Kenapa disepakati Agar kelompok Belajar Komitmen Dan saling menghargai Satu dengan yang lain Ya ada Dari Ibu Lalan nih Nilai dan komitmen bersama Agar adanya Kesepakatan bersama Di dalam pembelajaran Sangat penting Karena komitmen bersama Menjadi landasan kita bersama Ya betul ya Agar tujuannya Tercapai Dengan adanya kolaborasi Akan tercipta Komitmen bersama Ya baik Bapak Ibu Betul ya Semua ya Jadi adanya nilai Dan komitmen bersama Menyebabkan Fondasi Untuk kita Berkolaborasi Dalam komunitas belajar Dimana apabila Kita biasanya Di dalam komunitas belajar Itu ada saja ya Bapak Ibu ya Tantangan-tantangannya Atau permasalah-permasalahannya Jadi Dapat kita selesaikan Dengan kembali Kepada nilai dan komitmen Yang telah ditentukan Bersama-sama Nah Ini salah satu Contoh kesepakatan Dan nilai komitmen Bersama Disini ada Pernyataan nilai Setiap anggota Komunitas belajar Dapat menyampaikan Pendapat Dengan asertif Dan menghargai Keberagaman pendapat Nah Dari kata-kata ini Dapat kita turunkan Kembali Pada indikator Dilihat Dan didengar Setiap anggota Berani menyampaikan Pendapat Dengan terbuka Jadi Siapapun dapat Bisa berpendapat Seperti itu ya Setiap anggota Menghargai pendapat Orang lain Meskipun Tidak sesuai Dengan pendapatnya Terkadang kita Mendapat Kritikan Dari orang lain Terkadang suka Berat Menerimanya Tapi Itulah mungkin Sarang Atau pendapat Dari orang lain Dapat Membangun kita Lebih baik lagi Seperti itu Setiap anggota Tidak tersinggung Ketika mendapat Masukan Setiap anggota Terbuka Jika idenya Dikembangkan Orang lain Nah Didengar Setiap anggota Merasa aman Untuk mengeluarkan pendapat Jadi Tidak ada yang Memotong pendapat Ketika ada teman berbicara Seperti itu ya Jadi Teman yang lain Saat melakukan pendapat Dia merasa aman Setiap anggota Merasa Didengar pendapatnya Selanjutnya Analisi Sembagian Kelompok belajar Dalam Komunitas belajar Prinsip dalam Menganalisis Kelompok belajar Ini yang pertama Relevansi antar guru Tujuan kita Mengelompokkan guru Kedalam kelompok Adalah Agar mereka Bisa saling belajar Dan berkolaborasi Dalam membuat Modul Perencana pembelajaran Materi Dan mengevaluasi Serta mereflexi Pembelajaran bersama Mereka juga Dapat berdiskusi Berbagai masalah Yang dihadapi Di kelasnya Maka sebisa mungkin Kelompok belajar Terdiri Dari guru-guru Yang memiliki Relevansi yang mirip Misalnya Sesama guru Matematika Sesama guru Bahasa Inggris Atau untuk Di sekolah dasar Sesama guru Kelas 1 Atau sesama guru Yang mengajak Pada fase A Yaitu bisa guru Kelas 1 Dan 2 Seperti itu Nah yang kedua Fleksibel Sesuai kondisi Satuan pendidikannya Nah pada konteks Tinjang SMP SMA Dan SMK Karena setiap guru Ada guru mata pelajarannya Seperti yang tadi Sudah saya katakan Dapat dikelompokkan Kelompok belajar guru Matematika Kelompok belajar guru Sains IPA IPS Seperti itu ya Lalu pada Konteks Tinjang SD Bisa berbeda lagi Kelompok belajar guru Kelas 1 Guru kelas 2 Atau dibentuk Kelompok guru Per fase Fase A Fase B Fase C Di fase A Ada guru kelas 1 Dan 2 Fase B Ada guru kelas 3 Dan 4 Dan fase C Ada guru kelas 5 Dan 6 Lalu bagaimana Jika Seperti guru bahasa Inggris Di SD Gitu ya Hanya ada Satu orang guru Maka dapat Dikelompokkan Sebagai kelompok belajar guru Bidang study Jadi Kelompok guru-guru bidang ini Dapat Guru bidang Kelompok belajar Guru bidang Agama Bahasa Inggris Dan PJOK Untuk di SD Bisa seperti itu Lalu pada Jinjang Pak U Bisa saja Dibagi ke dalam Kelompok belajar TKA Atau TKB Nah ini yang sangat penting Bapak Ibu Penyempakatan Jadwal Pertemuan Rutin Komunitas belajar Nah penyempakatan Jadwal Pertemuan Sangat penting Agar kegiatan Komunitas belajar Dapat berjalan Berkesinambungan Sehingga Dapat yang terjadi Bisa optimal Kepala sekolah Kepala sekolah Dapat mengeluarkan Kebijakan Untuk menyediakan Waktu minimal Satu jam Per minggu Untuk kegiatan Komunitas belajar Nah seperti tadi Kata kunci di dalam Komunitas belajar Itu adalah Berkelanjutan Maka tentunya Di sini Adanya Jadwal pertemuan Yang rutin Seperti itu Minimal Satu jam Dalam Minggu Mari Nah disini Mari optimikan Profum mereka Bersama Komunitas belajar Mungkin Sekian Dari Pemaparan Saya Pada materi Komunitas belajar Sampai disini Silahkan Kepada Bapak Ibu Yang ada Yang ingin Tanyakan Atau Ingin Berbagi Berbagi Cerita Tentang Komunitas Belajar Di sekolah Silahkan Bu Citra Ya Baik Terima kasih Bu Siva Sudah jelas Sekalikah Bapak Ibu Pemaparan dari Ibu Siva Tentang Komunitas Belajar Nah Bapak Ibu Disini Saya akan Mengundang Salah satu Komunitas Besar Yang sudah Terdaftar Dan Cukup Aktif Di PMM Disini Kita bisa Undang Ibu Fajar Dari MGMP Kota Tanggerang Ibu Fajar Boleh Bersuara Halo Ibu Fajar Halo Monitor Ibu Fajar Tadi ada Suaranya Ibu Fajar Ya Ibu Fajar Ibu Fajar Ibu Fajar Wati Adalah Pendiri dari MGMP Kota Tanggerang Yang Sering kita Lihat Profilnya Atau Fotonya Di Setiap Kali kita Membuka PMM Disitu ada Ibu Fajar Halo Ibu Fajar Adakah Seperti 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 Nah Nanti Kita akan Mendengarkan Tapi ada Disininya Ada ya Bum Fajar Halo Bum Fajar Boleh Cerita-cerita Tapi Oke Oke Mungkin Sedang Ada Pegiatan Yang Lain Baik Bapak Ibu Saya Akan Memberikan Dua Kesempatan Pertanyaan Untuk Komunitas Belajar Ini Silahkan Yang Ingin Pertanya Kita Lihat Di Kolom Chat Dulu Apakah Ada Yang Pertanya Belum Ada Nah Disini Sudah Ada Dari SMP Saptap Kukuring Silahkan Dengan Bapak Atau Ibu Siapa Ini SMP Saptap Kukuring Oh ya Terima kasih Oh ya Bapak Silahkan Bapak Dengan Bapak Siapa Terdengar 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 Bapak Jelas Dengan Bapak Siapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Salam Wabarakatuh Salam Hebat Guru-guru Hebat Yang Sempat Hadir Di Pada Sum Kali Ini Kami Dari SMP Negeri Satu Atap Puring Sekolah Kami Ibu Berada Di Pelosok Berada Di Pelosok Jaran Dari Ibu Kota Kabupaten Itu Sekitar 100 Kilometer Jadi Yang ingin Kami sering Mengikuti Selama Tahun 2023 Ini Tentang Kegiatan Pembentukan Komunitas Belajar Baru-baru Baru-baru Ini Di Kabupaten Kami Diadakan Tentang Festival Merdeka Belajar Salah Satunya Titik Tekannya Adalah Pembentukan Komunitas Belajar Secara Menyeluruh Di seluruh Sekolah SD Dan SMP Di sekolah Kami Ini Baru Terbentuk Seminggu Yang Lalu Seminggu Yang Lalu Komunitas Belajarnya Dengan Komunitasnya Dengan Nama Komunitasnya Itu Meoro Dengan Nama Daerah Meoro Siolaola Artinya Dudu Bersama-sama Itu Cuma Kami Belum Paham Betul Seperti Apa Kombel Kombel Kedepannya Mau Diapakan Apakah Ada Dikaitkan Dengan Hasil Rapor Pendidikan Sekolah Kami Atau Berdasarkan Kebutuhan Masing-masing Guru Itu yang menjadi Pertanyaan Saya Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Jauh sekali Dari Poli Wali Mandar Insyaallah Sehat Lalu Pak Suaranya Ditambah ya Bu Suaranya Ditambah Kecil Sekali Kedengarannya Kesini Kecil Kecil Ya Pak Suara saya Ya Kecil Oke Bapak Bapak Dengan Bapak siapa ini Hairul Amri Bapak Hairul Semangat selalu Pak Hairul Terus Semangat terus Aktifan terus Komunitas belajarnya Dipersilakan Ibu Siva Ya Baik Terima kasih Tadi Mohon maaf Bapak siapa Bapak Hairul Amri Oh Bapak Hairul Amri Luar biasa Bu Citra ya Ini Dari teman kita Yang sangat jauh Sekali Ya Bapak Alhamdulillah ya Berarti Sekolahnya Walaupun baru Seminggu Tetapi Sudah Sudah Membentuk Komunitas belajar Dalam sekolahnya Ya Itu tadi Yang Sudah saya Tinggung juga Memang Komunitas belajar ini Dalam implementasi Kurikul Merdeka ini Dalam surat edarannya Memang diharuskan Maka ketika Ada kata harus Jadi Wajib gitu ya Wajib Memiliki Satuan pendidikan itu Memiliki Komunitas belajar Dalam sekolahnya Untuk apa Atau Apakah berpengaruh Seperti itu ya Pada rapat pendidikan Tentunya Itu tadi Komunitas belajar ini Adalah bermuara Pada hasil Belajar Pada pendidik kita Karena dimana Komunitas belajar ini Adalah Wadah bagi Para guru Para pendidik Membahas Persoalan-persoalan Proses pembelajaran Maka itu tadi Ada yang namanya Siklus inquiry Dalam komunitas belajar Dimana Kita para guru Saling berkolaborasi Membahas Permasalahan Merefleksi Apa yang terjadi Pada hasil-hasil Misalkan hasil Apa pendidikan kita Apa yang masih kurang Dan apa yang harus Kita lakukan Sebagai tindak lanjut Seperti itu Maka dibuatlah Perencanaan Dari hasil Diskusi Dan kolaborasi Lalu Kita implementasikan Pada proses Pembelajaran kita Seperti itu Lalu kita Evaluasi kembali Apakah sudah berhasil Atau belum Seperti itu Bapak Maka dikatakan Tentunya Sangat berdampak Sekali Pada rapor pendidikan Karena disini Kita sama-sama Membahas Permasalahan-permasalahan Tentang Pembelajaran Pesat didik Seperti itu Bapak Ya Sekali lagi Terkait Miskonsepsi Terkait dengan Kompel Apakah Miskonsepsinya Kan Kompel Tidak wajib Mendaftar di PMM Kalau tidak salah Anu ya Tapi Kompel itu Harus ada di sekolah Ya Kemudian Dalam rancangan Kompel itu SK nya itu Setahun Atau Bisa Dua tahun Tiga tahun Atau bagaimana ya Kemudian Rancangannya itu Sekolah kami kan SMP Berarti Apakah gurunya Memasukkan Semua rancangan Kegiatannya Selama setahun itu Atau Mengikuti saja Rapor pendidikan Ya Baik Bapak Tentang Miskonsepsi Katanya Tentang Adanya Kompel Dan Apakah Wajib Mendaftarkan Kompel Di PMM Semua sebenarnya Dikembalikan Pada satu pendidikan Namun Alangkah Baiknya Komunitas Belajar Yang telah kita Bentuk Di dalam sekolah Ini Kita daftarkan Di PMM Untuk apa Pada intinya Agar kita dapat Berbagi praktik Baik Kepada Seluruh Rekan-rekan Guru Lainnya Seperti itu Apa yang Permasalahan apa Yang telah kita hadapi Di sekolah Ada kemungkinan Terjadi juga Permasalahan yang sama Pada sekolah lain Nah Disitulah Komunitas kita Berperan Pada sekolah-sekolah Lainnya Maka Komunitas kita Dapat Didaftarkan Di komunitas PMM Itu agar Kita dapat berbagi Lebih luas lagi Tidak hanya Di dalam sekolah Tetapi juga Di antar sekolah Seperti itu Lalu Bagaimana dengan SK-nya Itu Semua dikembalikan Pada satu Pendidikan Seperti itu Bapak Maka dari itu Kepala sekolah Dapat memilih Tim kecil Mungkin Tim kecil itu Bisa dikatakan Sebagai pembentukan Siapa ketua Dalam penggerak Komunitas belajar Dalam sekolah Siapa ketuanya Siapa wakilnya Nah Tim kecil ini Berperan sebagai Fasilitator Jadi tim kecil ini Dipilih adalah Seseorang yang dapat Memberikan pengaruh Kepada Keseluruhan GTK Pada sekolah Tersebut Bagaimana Pak Materinya di-share ya Materinya di-share Di W Ya siap Siap Terima kasih Bu Ya Selamat Bapak Bapak Ibu Untuk melaksanakan Komunitas belajar Di sekolah juga Kita tidak perlu Untuk yang banyak Atau bagaimana Dengan Kelompok kecil pun Kita bisa melanjutkan Komunitas belajar kita Nah Bapak Ibu Untuk melaporkan Kegiatan Komunitas belajar Kita di-share Ada nanti Kita kirim link Yang akan Nanti ditaut Jadi Nanti terpantau langsung Oleh Kemendikbud Dimana kegiatan Komunitas kita Berjalan Ya Sudah Ada kan Bapak Ibu ya Sudah ada Bapak Ibu Untuk link Pelaporan Kegiatan Komunitas belajar Secara luring Nanti akan saya share Lagi di Kolom chat ya Nanti Bapak Ibu bisa Kita Bisa di-share Jadi setiap kali Kita melaksanakan Komunitas belajar Di satuan pendidikan Nanti Bapak Ibu Dokumentasinya Berapa keceritanya Bisa dilaporkan Langsung Di link tersebut Baik Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke Bagaimana Ibu Kayaknya kita harus Colek nih semangatnya Bu Siva Kita colek semangatnya Boleh? Mungkin harus di Malah nih semangatnya Bapak Ibu Ya ketik satu Untuk semangat banget Ketik dua Hanya semangat aja Silahkan Ketik satu di kolom chat Untuk semangat banget Ketik dua Yang semangat aja Silahkan Silahkan Masih semangat Mau kita kasih Kuisis gak nih? Yang setuju Kuisis Kasih Emoji love Silahkan Yang mau kuisis Kasih emoji love Di kolom chat Oke Oke Siapa lagi? Kita akan kuisis sekarang Wah oke Siap Siap ya Siapkan sinyalnya Siapakah yang akan beruntung Pada Kuisis kali ini Saya akan share Ijin share Bersi Pak Biar gak ngantuk nih Nanti kita akan Bu Citra Supaya lebih semangat nih Oke Oke Kita akan rangkum Di akhir acara Kegiatan Kedua Kita ya Bentar Saya akan share Linknya Sampai jumpa Silahkan Bapak Ibu Gabung Di Kuisis Atau Nanti Bapak Ibu Bisa buka Joinmyquiz.com Dan Kodenya 962106 Oke Wah Pak Hendra Cikore Sumah Damang Yuk Budahniar Jangan ngantuk Budahniar Bukan ngantuk Bagi benda kerja As always Terima kasih Bersambung 31 orang yang sudah bergabung 38 38 Budahniar 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 Mana kuisisnya, Bun? Di kolom chat, Ibu. Silahkan. Sudah saya share. Ibu tinggal klik link-nya. 54 orang sudah bergabung. Dimulai kan? Ada 141 yang bergabung di subini. Yang bergabung di kuisis sudah 59 orang. Kita mulai. Masih banyak juga, Bun. 63. Oke, kita mulai. Kita mulai, Ibu Siva. Siap. Oke, siap. Kita mulai. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Dan Terima kasih telah menonton 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 Nah Harus menonton Terima kasih telah 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 menonton Ada yang membutuhkan bahan-bahan tersebut Nah ini ya apa bentuk karya Anda Nah ketika Bapak Ibu akan mengunggah bukti karya ini ya Karya Bapak Ibu dalam bentuk artikel ataupun bahan ajar di sini Apa yang bisa diunggah ya Ini nanti muncul di sini dokumen atau video Nah kalau video nanti Bapak Ibu akan diarahkan masuk ke YouTube Ya walaupun kita masuk ke PMM tentunya dengan menggunakan akun belajar ID Akun pembelajaran nah untuk penggunaan YouTube memang bisa menggunakan akun lain ya Yang sudah kita gunakan di YouTube Nah itu saja mungkin ya Nah ini unggah bukti karya Nah seperti ini ya kurang lebih Bisa juga hanya beberapa ya di sini Bahan ajar di sini karya sayanya bahan ajar Ada beberapa yang saya unggah Di sini ada multimedia pembelajaran Ada buku digital dan ada video pembelajaran Nah Bapak dan Ibu yang sering membuat video-video pembelajaran Silakan oleh sekarang diunggah semuanya di PMM ya Asalkan untuk back soundnya di sini ya Supaya apa namanya bisa terbuka di PMM Back soundnya jangan yang apa namanya Kena hak cipta ya Biasanya kalau kena hak cipta di sini tidak terbuka ya Seperti itu Oke nah seperti itu ya Mari kita optimalkan PMM bersama komunitas belajar Anda Nah di sini saya ingin mencoba untuk menggah bahan ajar ya Bapak Ibu Ijin saya buka bahan ajar Saya menggunakan ini hanya contoh saja ya Bahan ajar yang saya buat di book creator Karena tadi ketika kita akan mengunggah bahan ajar Yang kita unggah adalah dalam bentuk PDF dan video Sedangkan book creator di sini yang kita bagikan biasanya adalah link Link dari book creator tersebut ya Oke Nah kalau dalam bentuk link bagaimana ya mengumpulkannya kan seperti itu ya Iya Nah kalau dalam bentuk link bagaimana mengumpulkannya Nah link ini ya Bapak Ibu saya ambil satu saja Nah link ini Belum ini Belum terlihat share screennya Oh belum Oke berarti saya stop Stop dulu ya Sudah stop Oke ternyata keluar Iya Kirain sudah Oke Sudah bu Masih di mute ibu Sampai jumpa Bagaimana Bu Mela? Suaranya tidak terdengar Stop share dulu Iya Bu Citra jadi ini otomatis ya Ketika saya share screen akan tertutup otomatis Jadi minta bantu dibukain gitu Saya tidak bisa klik mana-mana Ya begitu Bu Dibantu ya Bu bagian ini Dari peserta partisipan Nanti bagian saya dibantu dibuka mikrofonnya Oke terima kasih ya Saya coba share screen lagi Oke Oke Terima kasih Bu Citra Nah begitu ya Ini pakai perangkat baru nih pinjem Di sekolah Ini adalah salah satu bahan ajar yang saya akan unggah di PMM ya Nah ini nanti ketika dibagikan akan dibagikannya adalah linknya seperti itu ya Coba saya buka Nah ini adalah tampilan dari buku ketika dibagikan ke peserta didik Ya seperti ini materinya ada bacaannya Bahan ajar tersebut kan biasanya kalau dalam bahan ajar yang kita bagikan Tentunya ada bacaan ada video ini Apa namanya Sistemnya saya gunakan bahan ajar digital seperti itu ya Ini ada video yang saya unggah dari YouTube Tentunya ketika Bapak Ibu kalau membuat bahan ajar Yang menggunakan punya orang lain ya Ketika di sumber belajarnya kita harus cantumkan sumber dari video YouTube tersebut Nah kemudian gambar-gambarnya sama Nah ini dalam bahan ajarnya ini saya sisipkan juga latihan-latihan soalnya Bisa di dalam bentuk barcode ini bisa juga kita klik latihan soalnya ini ya Ada ke Google Form seperti itu Ini video pembelajarannya dari YouTube Ini untuk assessmentnya saya gunakan Google Form Ada juga ini yang menggunakan kuisis Saya unggah dalam bentuk QR code-nya Nah ini salah satu bahan ajar yang saya gunakan Saya akan unggah di PMM Ini juga dari Wordwell ya Mungkin kalau untuk membuat bahan ajar ini Ini perlu waktu yang cukup lama ya Bapak Ibu Kalau untuk pembuatannya Nah kurang lebih seperti itu Nah setelah ini ya Bapak Ibu Kita akan bagikan Ini akan kita publish online Nah ini ya ini settingannya Namanya sudah ada Kita pemiliknya atau pembuatnya Deskripsinya silakan Kalau menggunakan ini ya Bapak dan Ibu Nah ini tinggal copy link dari buku tersebut yang akan kita unggah Nah karena kita tidak bisa mengunggah dalam bentuk link Tentunya saya sisipkan link ini dalam Bisa di kanva ya Bu Citra Nah di kanva ini Bapak dan Ibu Ya ambil satu saja Misalkan ini nih yang kosong Satu slide saja ya Bapak Ibu Dipakai kanva untuk menyisipkan link tersebut Nah tapi kita kasih judul ya Bapak Ibu Ketika akan mengunggah Atau menyisipkan linknya Oke kita tulis dulu disini judul dari bahan ajar yang kita unggah Misalkan tadi mengenal Tujuh benua di dunia Nah ini ya Untuk kanva Bu Citra juga ahlinya nih Oke ya kurang lebih Kalau desain silakan Bapak Ibu desain disini Boleh kita yang pembuatnya Ataupun Ininya ya mata pelajarannya Coba IPS Kelas ya Salah layarnya belum bergerak Bu Belum bergerak ya Tampilannya kayaknya masih Masih di book Oke oke Berarti saya harus Gak bisa share all nih Oke Iya Kita coba Nah sudah tampil ya Nah ini Kurang lebih seperti ini ya Ini kanva yang saya gunakan Untuk menyisipkan link dari Buku tadi ya Disini bisa dituliskan IPS kelas 9 Ini judulnya Silakan desainnya Bapak dan Ibu Ini 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 judulnya Kemudian ini boleh Kita gurunya yang menulis Ya Oke Nah Apakah hanya bisa link disini Boleh disini kita sisipkan link tadi Iya Tautannya Kita paste disini Oke Nah maka tulisannya sudah ada garisnya Artinya tulisan ini sudah ada Tautannya Kemudian Supaya lebih gampang juga ketika orang membuka Nah ini sudah bisa dibuka ya Ini masuk ke buku saya tadi Link tadi bisa Bapak Ibu Buat barcode Ya kita gunakan SID Sudah biasa menggunakan SID ya Bapak dan Ibu Nah Kita Paste di SID disini Kemudian Masih belum bergerak Bu Kita Kita Oke Jaringannya sedikit Lampet Iya Nah Ini Kita masuk ke SID nya Untuk membuat bapak Tampil Bapak Belum tampil Belum berubah Belum berubah Oke saya tampilkan SID nya ya Baik Oke Nah untuk membuat barcode ya Bapak Ibu Jangan Link Ketika Bapak Ibu akan membuat barcode Baik itu dari Google Form Ataupun Kuisis Atau apapun ya Kalau misalkan Tidak bisa dibuat di aplikasinya Gak bisa dibuat di aplikasinya Bisa menggunakan SID ini Nah seperti itu Tadi linknya sudah saya ambil ya Tinggal kita klik disini di bagian link Ya Kepas disini Paste Kemudian shot it dulu Seperti itu Ya Boleh dituliskan Namanya Ataupun Langsung kita Boleh diganti Namanya ini ya Mau diganti Ataupun langsung kita Ambil QR Code nya ini Ya Kita download Ketika di download Masuk ke Perangkat Bapak dan Ibu Ya Nah oke Sudah masuk Di download Sekarang kita kembali ke Canva Nah disini ya Di Canva ini Atau Ya kalau barcode Biasanya di Canva juga Sudah ada ya Sudah tampil Iya Di Canva juga bisa Kalau kita Perginya Dengan Canva Kita bisa gunakan Apa Penyimpanan barcode Dengan Canva nya Nah coba saya Baik Baik Terima kasih Entar Bu Mela Ini saya klik Belum bisa nih Ya sudah ya Oke Nah saya coba Unggah barcode nya Di sini ya Bapak dan Ibu Oke Selama ya Waktunya Nah ini sudah keluar Nah kalau dari SID kan ada Tulisannya nih Nah ini Jadi nanti bisa di scan ya Sama Bapak Ibu Seperti itu Nah disini Bisa dituliskan deskripsinya Tentang Buku yang kita unggah ini Ya dikasih keterangan Tentang apa ini Jadi ketika orang Membuka Bukti karya kita Sudah ada keterangan di Slide yang kita unggah Ataupun di deskripsi Dari Bukti karyanya tersebut ya Tapi lebih baik disini juga dituliskan Buku digital ini Apa Membahas tentang apa Silahkan disini dituliskan Cukupnya satu lembar saja Nah itu kita unggah Ya disini Apa dibagikan Kita Unduh PDF nya Nah Sudah kita unduh Nah sekarang kita coba Akan mengunggah Bukti karya ini di PMM Jadi Bapak Ibu saya izin Tutup ya Ini tutup Ini saya tutup Stop share screen dulu dah Saya tutup Ini tutup Biar enggak lambat Oke saya buka PMM Dari Ini ya Platform Merdeka Mengajar Biasanya kan Menggunakan HP ya Bapak Ibu Jarang Jarang sebenarnya Kalau Ke PMM Pakai Laptop Atau coba Saya tampilkan Tampilan dari PMM dari Chromebook Coba Coba Dicek ya Bu Citra Saya share Screen PMM Belum tampil Ya Belum Saya share Oke Suaranya hilang Kendalanya seperti itu Ternyata Harus bolak-balik Oke ada Halo Bu Pajar Bu Pajar Iya Bu Selamat sore Dari tadi Bu Pajar Dipanggil-panggil nih Nanti kita sharing ya Di sesi akhir ya Bu Pajar ya Oke Soalnya ini kan lagi Apa namanya Nyeratus hari Mertua saya Jadi Sambil Mondar-mandir Dengerin Iya Kebetulan lagi Nyeratus hari Oke Nah Bapak Ibu Ini adalah Apa namanya Fitur bukti Bukti karya Di PMM Coba saya Buka dari sini Kalau pakai Chromebook ya Seperti ini Jadi sudah Terintegrasi Sekarang Aplikasinya ada di Chromebook Oke Sini saya lanjut Tampil ya Ini Saya mau Unggah aksi nyata yang Apa bukti karya yang tadi Nah Setelah masuk sini Kan disini ada Ekflorasi Karya saya Dan ditandai Ekflorasi tentunya Ketika Bapak Ibu Akan mencari Belum Tampilannya Tampilannya belum Berubah Masih Masih yang tadi Belum Berubah Masih yang tadi Masih tampilan Ibu Ya Betul Beranda PMM Berarti Gak bisa Dari Itu ya Gak apa-apa deh Tadinya saya mau Liatin Tampilan dari Handphone Tapi pakai Chromebook Oke Ini aja ya Sudah terlihat ya Saya coba masuk saja Dari sini Oke Nah disini ya Bapak Ibu Pertama tampilannya Sekarang kan ada Perubahan tampilan ya Begini Di handphone juga Nah untuk mengunggah Bukti karya Ya Disini kita unggah Bukti karya Yang akan kita unggah Tadi Ya Nah Disini ada Ekflorasi Ada karya saya Dan ditandai Ekflorasi tentunya Ketika Bapak Ibu Akan mencari Apa yang Bapak Ibu butuhkan Di Bukti karya ini Kemudian karya saya Tentunya Apa yang Bapak Ibu Akan unggah Atau apa yang sudah Bapak Ibu unggah Disini Kemudian ditandai Tentunya Yang sudah diunggah Di PMM Dan Karya tersebut Ditandai Ke Orang lain Seperti itu Jadi ada Handstacknya Ke Siapa yang Bapak Ibu Tandai Nah disini kita coba Tambahkan karya Ya disini Untuk Bahan ajar Nanti tambahkan karya Kalau ini Tampilan depan Seperti ini Kita bisa membuat Oh artikel saya Baru satu Artikelnya seperti apa Tinggal dibuka Ini artikel Pemanfaatan kuisis Dalam implementasi Kurikulum Merdeka Tinggal Bapak Ibu Bisa baca ya Di Karya saya Ini Saya juga Kadang-kadang kan Seperti itu Ini bahan ajar Ada multimedia Ya nanti kita Lebih rajin lagi ya Buka PMM nya Yang seneng Membuat video Pembelajaran Silahkan diunggah disini Semuanya Ya Dari Youtube nya Seperti itu Jadi Boleh di Praktik baik Praktik baik Tentang apa Boleh Video Video praktik baik Bapak dan Ibu Nah disini saya akan Tambahkan karya Nah menambahkan Bahan ajar yang Sudah dibuat tadi Nah bahan ajarnya Dalam bentuk apa tadi Saya buat dalam Bentuk dokumen Jadi sini kita klik Dokumennya Ya Kemudian Unggah Ini ya Unggah Ambil bahan ajar tadi Dari Perangkat Bapak Ibu Nah ini Apa namanya Kanfanya tadi Tidak dikasih judul ya Ini Oke Nah Tampil Tampil ya Nah kurang lebih Seperti ini Jadi kalau Kalau bahan ajar ini Rinci ya Dengan penjelasannya Bapak Ibu mungkin Lebih Jelas lagi Kemudian Saya coba Unggah Ya nanti Saya coba bagikan Di Kolom chat Untuk Bapak Ibu Cek Bisa dibuka Atau tidak Ini Judulnya Karena Kanfanya Tidak dikasih judul Tadi ya Judulnya Mengenal Tujuh Benua Di Dunia Deskripsinya Nah ini Tentunya Penjelasan Dari Bahan ajar Yang kita Unggah ini Deskripsinya Harus diisi Disini Misalnya Kelas Sembilan Atau Boleh Pase Semester Satu Misalkan ya Dan dilengkapi Lagi ya Bapak Ibu Untuk Deskripsinya Nah Ditandai tadi Ketika Bapak Ibu Meng-Handstack Di sini Ya Tag siapa Misalkan Kemdikbud Kemdik Bud Ristag Seperti itu Atau kayak kemarin ya Kita membuat Apa Karya Kita Tag Repo Untuk bisa Cek gitu ya Misal Nanti saya hapus lagi Oke Lanjut Di sini Nah ini tulis jenjangnya Tadi jenjangnya tentunya adalah SMP Pilih Ya Kelasnya Boleh dipilih lagi Di sini Kemudian Mata pelajaran IPS Kelas Sembilan Cari Mau K13 Atau Kurikulum mereka Materi ini Coba Apa nampaknya K13 Atau tidak terkait Mata pelajaran Karena tadi saya Membuat Sesuai dengan mata pelajaran Jadi harus Dikasih mata pelajarannya Jenis bahan ajar Apa jenis bahan ajarnya Bisa LKPD Di sini Simpan di Drop Atau Terbitkan Nah ini ya Jadi klik Kotak centang ini Saya tidak melakukan Plagiat Memuat konten Sara Nah ini ya Harus di klik dulu Supaya Muncul Bisa diterbitkan Nah Bagikan Karya Oke Sekarang Saya salin linknya Iya Saya buka Zoom Dan Coba Saya Kenapa tidak bisa Kontrol V Oke disini ya Saya Masuk Untuk Semua orang Oke Oke Nah seperti itu ya Bapak Ibu Bagikan Ke siapapun Nanti apakah bisa Dicek Atau tidak Bahan ajar yang Kita Kita buat Nah itu Salah satu Mengunggah Bahan ajar Dengan Mengunggah Dokumen Lalu bagaimana Bapak Ibu Mengunggah Bahan ajar Dengan Video Ya kan ada Dua ya Bisa kita Unggah Dengan Dokumen Atau Video Nah coba Saya buka Video Nah disini Bapak dan Ibu Walaupun tidak Menggunakan Youtube Dari akun Belajar Tetap Klik Bagian Sudah ya Kita sudah Sudah punya akun Youtube Kemudian masuk ke Akun Google Nah karena disini Hanya terkoneksi Satu akun Akun Belajar Akun Belajar saya Youtube nya kosong Ya Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Dicoba Untuk Mengunggahnya Ya Seperti biasa Mungkin Bu Citra Sering ya Tugas CGP Disini Ya Bu Kurang lebih Seperti itu Ya Ini Narasumber Praktik Baik Kayaknya Pernah Diunggah Ini mah Coba Ini Saya coba Unggah ulang Bisa dibuka Atau tidak Pilih Kelas Tidak ada Kelas Oke Apa ini Refleksi Instrumen Refleksi Apa ya Terserah Bapak Ibu Disitu Pilih Kita Terbitkan Bisa terbit Atau tidak Nah video gagal Karena video ini Sudah Diunggah Untuk video Narasumber Praktik Baik saya Sudah diunggah Di PMM Nah seperti itu Bapak Ibu Kurang lebihnya Saya kembalikan Coba Ketampilan Disini Karya Saya Nah sekarang Sudah bertambah Menjadi Empat Seperti itu ya Bapak Ibu Disini Nah Kalau sudah ada kan Gampang ya Tinggal kita Edit Ke kanva Masukkan Disitu tinggal Kanvanya yang Apa namanya Di desainnya Sebagus mungkin Mungkin ya Deskripsinya Jangan lupa Supaya Lebih jelas Nah untuk eksplorasi Ini penasaran Bapak Ibu Mau cari apa Di eksplorasi Di bukti karya ini Karena Bukti karya ini Apa namanya Sebagai inspirasi ya Untuk Bapak Ibu Belajar Nah disini Misalkan Saya Buat Yang sudah lama Buku Digital Nah Misalkan ada yang Mencari Nah disini kan Banyak nih Orang lain Yang mengunggah Tentang buku Digital Tentang apa Yang ada Digital-digitalnya Itu kan Oke Ini malah masuk Nah ini ya Bapak Ibu Tinggal dicari Ke bawah Ini saya Tidak bisa Geser Tidak pakai Mouse juga Oke Nah seperti itu Cari Disini Punya saya Apakah ada Ya di buku Digital ini Atau yang tadi saya Unggah Ya coba Di pencarian Tadi tentang Mengenal Tujuh Benua Nah ini ya Ada Seperti ini Jadi ada yang Apa namanya Yang membuat Yang lain juga Oke Mungkin itu saja Bapak dan Ibu Barangkali ada Pertanyaan Atau mungkin Sudah jelas Nah ini Banyak yang bertanya Waduh Ya di Kalau mungkin Kita banyak Saya stop set Oke kita lihat ya Pertanyaan apa saja Ini sudah banyak Yang tidak sabar Disini Apakah harus Selalu pakai Barcode Nah satu Terus disini ya Sama Apakah barcode Dari kanva Harus diperpendek dulu Di SID Silahkan Bu Mela Oke Terima kasih ya Bapak Ibu Untuk mengunggah Bahan ajar Di PMM Ya Bapak dan Ibu Bisa mengunggah Video pembelajaran Atau video Youtube langsung Ataupun Dalam bentuk dokumen Tadi Nah untuk dokumen Yang saya unggah Karena dokumennya PDF Ya Bapak dan Ibu Ketika kita masukkan Ke Apa namanya Ke PMM PDF Tersebut Tentunya di dalam dokumen PDF tersebut Ada tautan Dari Bahan ajar Yang sudah saya Buat Nah tadi Barcode yang saya Buat Itu memang Saya menggunakan SID Nah SID itu ya Jadi dari Book Creator Linknya saya Ambil Kemudian Saya Buat di SID Untuk Mengambil Barcode-nya Nah kalau Bapak Ibu Menggunakan Canva Jadi kan di Canva ada Barcode sendiri Dari Canva Jadi tinggal dari Tautan Buku Yang saya Buat tadi Tinggal ditautkan Di Di Canva Langsung Jadi barcode-nya Canva yang Membuat Bukan Dari SID Kemudian Di Di Apa Di Unggah Di Canva Tapi tadi Saya mengunggah Barcode Yang dibuat Dari SID Tapi Di Canva Sendiri Sudah bisa Gitu ya Sudah lama bisa Di Canva Kalau SID Kan ada tulisannya SID Gitu Kalau Canva Kan polos Hitam Seperti itu Watermark SID Iya Betul Jadi kalau menurut Saya Bu Mela Dengan pemakaian Barcode Di Bukti karya Di Bahan ajaknya Di PDF-nya Memudahkan kita Ketika kita buka PMM Kita ingin Buka Bukti karya Seseorang itu Bisa langsung Kita scan Tidak usah Klik Linknya Terkadang kita Nggak Nggak tahu ya Itu linknya Ada apa enggak Jadi kalau ada Bukti karya Kita langsung scan Jadi mempermudah Karena tautan Tautan yang saya Buat Tautan yang saya Unggah Ada di tulisan Mengenal Tujuh Benua Nah mungkin Orang tidak Paham Di tulisan itu Ada tautan Jadi kita Simpan barcode-nya Supaya Oh iya ini Kita scan Tapi silakan Bapak Ibu Tulisan Mengenal Tujuh Benuanya Diklik Apakah bisa Terbuka atau Tidak dari PDF tadi Mungkin ada Keterangan Gak Kan di kanva Suka ada Klik here Atau Scan here Ataupun Ya betul Ya kalau kanva kan Banyak elemen-elemen Ya Bu Citra Kita tinggal Kasih Tombol Telunjuk Apa disitu Boleh Yang penting Di kanva tadi Dokumen tadi Kita deskripsinya Detil lah Untuk Yang benar-benar Kita unggah Di PMM Itu sekilas tadi Mungkin tata caranya aja Padahal semua orang Sudah bisa ya Saya hanya Ingin mengajak Diri saya sendiri Sebenarnya Untuk lebih rajin Membuat bahan ajar Kita bagi Untuk inspirasi Dan referensi Orang lain juga Sebenarnya Walaupun bahan ajar Ya guru memang Harus membuat Bahan ajar sendiri Karena harus Disesuaikan dengan Karakteristik peserta didik Dan karakteristik Sekolah Seperti itu Iya Ada satu lagi nih Bu Untuk membuat Barcode Atau link Pembelajaran Link book creator Itu dan lain-lainnya Apakah Link yang Tersedia itu Harus dipendekkan dulu Atau di short link Dulu Atau tidak Bu Untuk dibuatkan barcode Oke Karena saya Mengunggahnya Membuat Barcode-nya Di SED Ya SID itu Tentunya kita harus Masukkan dulu Linknya Dan di short it dulu Short it disitu Tujuannya Kalau di SID itu Apa Kita bisa menamai Dari link tersebut Bisa langsung Kita Share linknya Tanpa Meng-share Barcode-nya Tapi Link yang kita Bagikan Itu berbentuk Tulisan Misalkan Misalkan Tadi Mengenal 7 benua Seperti itu Jadi link yang Dibagikan Tidak berbentuk Tulisan-tulisan yang Tidak dikenalikan Seperti itu Kalau tautan langsung Jadi Kalau di SED Bisa Menulisan Sendiri Apa yang Kita inginkan Menamai Istilahnya Tautan tersebut Jadi kalau Untuk di Canva juga Bapak Ibu Tidak perlu Dishortkan Atau dipentekkan Linknya langsung saja Dikopi Di bagian Fitur Barcode Langsung saja Diklik Nanti Otomatis langsung Berubah Barcode Sebenarnya Kalau dari Ya kalau dari Book creatornya Juga sebenarnya Bisa Tapi saya Keseringan Menggunakan SED Membuat Mikrosite Apa Disitu Jadi Enak Disitu Ada Ada Bacam-macam Yang biasa Kita pakai Disini Ada beberapa Untuk menjelaskan Untuk tugas Yang hari ini Ibu Mela Tapi Kita tanya dulu Adakah yang ingin Bertanya untuk Sesi ini Sesi Pengunggahan Bukti karya Silakan Bapak Ibu Nah Oh iya Ada yang bertanya Ibu Ada yang bertanya Di Di kolom chat Pak Wawan Hadianto Ijin bertanya Bu Untuk Bukti karya Atau bahan ajar ini Apakah Memang Melalui Kurasi dulu Mengingat kita Tidak tahu Apa kekonen Bahan ajar tersebut Sesuai atau tidak Iya Baik Terima kasih Bapak Ya Untuk Bahan ajar Di Apa namanya Di bukti karya Sebenarnya tidak ada Kurasinya ya Bapak Ibu Kalau di Aksinya Memang ada Kurasinya Di situ Nah Kalau bahan ajar Dalam bentuk Video YouTube Ada yang Tidak bisa Kita Buka ya Bu Citra Di situ Karena Video dari YouTube-nya Ada musik Ada musik Atau Backzone Yang Memang Kena Hak Cipta Seperti itu Jadi Disesuaikan Kalau penggunaan Backzone Untuk Penggunaan YouTube Seperti itu Jadi ketika Diunggah Ke PMM Tidak Tidak bisa dibuka Gitu ya Ada tampilan Yang tidak bisa Dibuka Kalau Untuk Kurasi Ada Bahan Ajar Saya Apa Waktu Jadi Kontributor Bahan Ajar Di situ Tapi saya Tidak Tidak Berlanjut Membuat Karena Kesibuan Lain Ya Harus Fokus Ya Di situ Membuat Sebagai Kontributor Bahan Ajar Nah Itu Memang Dekurasi Kalau Di situ Nah Tampilannya Bukan Di Akun Kita Bahan Ajarnya Tapi Di Bagian Apa Tadi Bagian Coba Saya Buka Ya Di sini Di PMM Adanya Di bagian Untuk Membagi Ada Modul Ada RPP Nah Seperti itu Yang Dibagikan Pada Fitur Ej Ej Bentar Oke Di sini Biar Gampang Dari handphone Saya Buka Nah Kalau Yang Lulus Kurasi Ya Bapak Ibu Bapak Ibu Menjadi Kontributor Bahan Ajar Di situ Mau Modul Ajar Mau Bahan Ajar Tapi Memang Harus Lulus Validasi Dikurasi Dulu Nah Di sini Ada Di bagian Mengajar Yaitu Di Perangkat Ajar Nah Bapak Ibu Bisa Mencari Di situ Perangkat Ajar Ya Itu Adalah Yang Sudah Lulus Kurasi Dari Kemdikbud Seperti Itu Tentunya Mengunggah Pertama Kali Ya Di situ Setelah Lulus Kontributor Dalam Pertanyaan Yang namanya Pertanyaan Otomatis Ada Harus Ada Tanda Tanya Di Akhir Pertanyaan Saya Lupa Tanda Tanya Nah Itu Dikembalikan Ada Chat Email Masuk Ternyata Bahan Ajar Kita Kurang Tanda Tanya Di Beberapa Pertanyaan Seperti Itu Ada Balasan Seperti Itu Ketika Kita Menjadi Kontributor Bahan Ajar Itu Jadi Harus Benar-benar Jelas Ya Untuk Kurasi Dan Bukan Tampilannya Bukan Ada Di Bahan Ajar Yang Ada Di Profil Kita Ya Di Bukti Karya Nah Itu Bukti Karya Adalah Hasil Karya Kita Yang Tanpa Kurasi Di Situ Tapi Kalau Yang Bapak Ibu Harus Menjadi Kontributor Bahan Ajar Dulu Bagi Bukti Karya Itu Seperti Bagi Kita Ya Betul Tapi Bisa Bagi Juga Kepada Gur-gur Yang Lain Sebagai Bahan Ajar Kita Masuk Ke Perangkat Ajar Tapi Harus Menjadi Kontributor Ada Pelatihannya Dulu Di Situ Ya Ini Sudah Hampir Jam 4 Tapi Kita Belum Tahu Tugas Untuk Hari Ini Bu Siva Bisa Kita Share LK Karena Disini Banyak Sekali Pertanyaan Bagaimana Cara Membuat Komunitas Belajar Dan Mendaftarkan Komunitas Belajar Kita Di PMM Dan Ada Juga Pertanyaan Kalau Komunitas Kita Belum Terdaftar Di PMM Apakah Boleh Daftar Langsung Yang Tadi Sudah Saya Share Linknya Atau Bagaimana Silahkan Bu Siva Ya Baik Saya Screen Ya Silahkan LK Ya Bagaimana 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 Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, di sini nanti untuk LKP pembentukan komunitas belajar ya. Di sini kan ada nanti yang pertama membentuk visi dan misi. Nah, di sini visi itu tentang kita ingin menjadi apa. Komunitas belajar kita itu ingin menjadi apa. Lalu misinya itu mengapa kami ada. Jadi, mengapa komunitas ini harus ada di satuan pendidikan kita. Lalu bagaimana nilai bersamanya, komitmen, apa yang harus dibuat seperti itu. Maaf, saya tambahkan ya. Jadi, Bapak-Ibu dapat berdiskusi terlebih dahulu. Atau di sini, jika belum ada komunitas belajarnya di satuan pendidikan atau di sekolahnya, dapat dilaporkan dulu kepada kepala sekolah. Seperti itu ya. Bahwa dalam mengimplementasinya kurikulum merdeka, memang diharuskan membuat komunitas belajar dalam sekolah. Dan nanti dibuat visi-misi ini juga bisa kita ambil dari visi-misi sekolah. Dari visi-misi sekolah, di situ kan biasanya dari visi-misi itu ada beberapa indikator. Dan dari situ kita bisa menjadi acuan untuk membuat visi-misi di komunitas belajar. Jadi, agar visi-misi ini berkesinambungan. Seperti itu. Lalu, bagaimana komitmennya bersama-sama disepakati oleh kepala sekolah dan juga bersama teman-teman guru lainnya bagaimana tujuannya. Nah, nanti lingkup di komunitas itu, karena kita adalah komunitas belajar dalam sekolah, berarti dalam lingkup komunitas warga sekolah itu sendiri. Seperti itu. Nanti ditentukan juga nama komunitasnya. Jadi, yang tadi yang sudah di-share oleh Bu Cikitra, gitu ya Bu ya, walaupun belum terdaftar di PMM, boleh saja melaporkan sebagai tanda bukti bahwa sekolah Bapak-Ibu itu sudah mulai membangun komunitas belajar dalam sekolahnya. Seperti itu. Bagaimana Bapak-Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, Bu Lutfi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya. Kebetulan, sekolah saya baru saja dibentuk kombel, dan alhamdulillah kalau secara luring ya, petak muka itu sudah berjalan. Kebetulan, kepala sekolah saya juga sangat, apa yang namanya, memberikan respon yang baik ya, kepada saya gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Sedangkan untuk di PMM, sudah terdaftar, tapi baru hanya dua guru gitu. Sementara kalau untuk luring, sudah sebulan itu sudah dua kali pertemuan, jadi dua minggu sekali. Itu bagaimana? Apakah tetap mengisi, atau bagaimana Ibu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk komunitas yang di PMM, yang sudah kita daftarkan, itu boleh dari kegiatan luring kita, yang sudah berjalan baik, kita adakan webinar, dengan mengundang dari, apa, tautan link, seperti itu, yang kita sharekan melalui WhatsApp group, atau yang lainnya, seperti itu. Jadi, kegiatan komunitasnya itu, boleh digantikan sih, seperti di sekolah saya, yang pernah saya, pengalaman saya di sekolah gitu ya, ada satu praktik baik, yang kita lakukan, tidak hanya luring gitu. Jadi, praktik baik ini, kita lakukan komunitas belajar, itu melalui daring gitu. Seperti itu Ibu. Jadi, boleh nih, kalau sudah ada praktik baik, gitu ya, di sekolahnya, boleh berbagi, melalui webinar, di komunitas belajar di PMM-nya. Seperti itu. Jadi, nanti kita bisa didaftarkan. Seperti itu. Baik, Ibu, Bu Citra, punta nanti kalau misalkan saya ada pertanyaan Jafri, bisa dibantu ya Bu Citra ya? Boleh Ibu, silakan. Ya, makasih, terima kasih. Jadi, untuk yang di PMM, saya ingatkan kembali, untuk kegiatan webinar, tiga hari, min, apa, sebelum ya, tiga hari sebelum kegiatan, sudah didaftarkan di PMM. Ya, karena nanti, kalau misalnya, kurang dari tiga hari, itu tanggalnya tidak akan bisa diisi, atau waktunya tidak bisa diisi. Nah, untuk yang luring, yang sudah Ibu Lupsi tadi, dikerjakan atau dua kali. Jadi, Ibu bisa laporkan kegiatan luring tadi, dokumentasinya, absensinya, kegiatan segala macamnya, foto-fotonya, itu Ibu bisa dimasukkan ke dalam satu link, dan Ibu kirimkan ke yang tadi, sudah saya kirim di kolom chat. Ya, itu bisa dilaporkan. jadi nanti keaktifan Ibu, selama membuat komunitas belajar, bisa diserekam, atau terdeteksi oleh kemendiput. Seperti itu ya, Bu. Boleh izin menambahkan, Bu Melah, Bu Fitra. Silahkan, Bu Hajar. Kami tunggu dari tadi. Iya, ini masalah yang kombel di PMM ini ya. Kemarin sih saya juga aktif untuk bergerak, mengajak sekolah-sekolah membentuk kombel dalam sekolah. Dan ini tidak diwajibkan masuk ke PMM. Karena apa? PMM itu hanya diperuntukkan sekolah atau kombel yang ingin berbagi praktik melalui Yedina. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita lihat atau kita dari pengalaman kita, kalau dari sekolah, biasanya itu yang mengikuti cuma 15, 20 gitu kan anggotanya ya. Nah, itu kan kemarin arahan Mas Kadri, Mbak Pai itu sebenarnya tidak harus, tidak harus didaftarkan, berbondong-bondong mendaftarkan ke PMM, tidak harus. Yang penting optimalisasi kombel di dalam sekolah itu secara luring, iya, secara luring ya, itu sudah bagus dan bisa saling berkolaborasi, membahas permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu. Jadi, pengertiannya tidak harus semua kombel di dalam sekolah itu harus ke PMM, tidak. PMM itu yang terdaftar di PMM itu yang kombel ingin berbagi praktik baik. Nah, kalau seandainya anggotanya cuma 12, 10, 15, 25 gitu kan, kalau sekolah kan kebanyakan seperti itu, gitu kan, buat apa, kalau gitu. Seperti itu sih kemarin arahan dari Mas Kadri dan Mbak Pai. Tapi itu, Bukum Fitra, Bu... Terima kasih, Bu Pajar. Betul ya, Bu Pajar. Yang paling utama, kita bersinar di dalam. Itu dulu ya, yang paling utama itu dulu. Betul, optimal itu di dalam. Optimal. Iya, betul. Jadi, jangan berkeserah hati yang tidak bisa atau belum membuat di PMM. Kita gaungkan nih di sekolah dulu. Karena memang ada, karena kan kombel sendiri kan ada tiga macam ya. Jadi, ada kombel dalam sekolah, antar sekolah atau luar sekolah, dan kombel daring di PMM. Seperti itu, apa namanya, kombel untuk webinar di PMM. Jadi, memang ada tiga. Nah, untuk dalam sekolah memang tidak harus. Tetapi, kalau mau berbagi dengan peserta dari luar, silakan diunggah kombelnya di PMM. Seperti itu. Lalu di webinar ya. Jadi, banyak cara ya, ibu-ibu, untuk bisa aktif melalui komunitas belajar. Oke, jadi. Nah, biasanya kan, Bucit, biasanya kalau kombel dalam sekolah, memang yang mendatanya kan dari BGP juga ada sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau kombel dalam sekolah, nanti tetap terdata ke BGP masing-masing. Seperti itu. Jadi, kita daftar saja ke BGP-nya. Supaya sekolah kita sudah punya, yang namanya, komunitas belajar dalam sekolahnya. Seperti itu. Ya, ada sosialisasi pasti dari BGP, tentunya ke Dinas Pendidikan, yang turunnya pasti pengawas ke sekolah. Seperti itu. Dan dari BGP itu pun sudah nge-link ke Kemdikbud. Betul. Yang tadi nge-link, secara otomatis sudah nge-link ke Kemdikbud. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir, kegiatannya tidak terdeteksi. Apabila melakukan kegiatan, langsung dibuat laporannya, diunggah ke link yang sudah ada. BGP, iya. Di BGP masing-masing. Yang tadi saya sudah share, itu link-nya di save, ibu-ibu ya. Jadi, nanti itu langsung nge-link ke BGP dan langsung ke Kemdikbud. Jadi, jika beruntung, nanti akan hadir sosialisasi dari BGP atau BBGP di tempat ibu berada. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ini sudah jam 16 lewat 9, tapi kita akan sampai 10 menit lagi nih, adakah yang indahkan tugas ya? Untuk memperjelasin. Karena banyak yang bertanya di grup. Untuk absen sudah belum absen? Kasian nih absennya. Untuk absen hari ini, kita akan akumulasi di kegiatan mengumpulkan tugas saja. Siapa yang mengumpulkan tugas. Tugas hari pertama, yaitu dengan men-screenshot. Screenshot ya. Saya coba share ya, ibu ya. Agak nanti jelas. Di sini, untuk yang PNS, untuk yang PNS saya coba, nah, seperti ini. Untuk yang PNS, kita, Bapak-Ibu screenshot, refleksi kompetensi yang sudah Bapak-Ibu kerjakan. Di sini laporannya, hasil refleksi Anda. Di sini hasil refleksi Anda. Sudah selesai ataupun tidak selesai, Bapak-Ibu screenshot bagian ini. Nanti kan di sini ada pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional di sini, Bapak-Ibu screenshot. Nanti kirim ke link tugas. Seperti ini. Sudah jelas, Bapak-Ibu? Oke. Seperti ini, oke. Nah, satu lagi. Untuk yang non-PNS, K3K, Honorary, dan THL, misalnya, bisa Bapak-Ibu share di pelatihan mandiri. Kita buka pelatihan mandiri, seperti ini. Kita buka pelatihan mandiri. Ya, setelah. Nah, di bawah sini ada rekomendasi belajar. Nah, di Satuan Pendidikan Bapak-Ibu, pasti berbeda rekomendasi belajarnya. Nah, ini bisa dibuka, Bapak-Ibu? Apakah sama dengan saya rekomendasi belajarnya? Ini PMM saya. Itu sama, Bu. Berbeda, Bu. Ya, pasti berbeda. Makanya nanti untuk yang non-PNS, ataupun P3K, atau THL, atau Honorary, nanti Ibu screenshot bagian rekomendasi belajar ini, dan dikirimkan ke link tugas. Itu dikerjakan ya, Bu? Misalnya diinspirasi satu gitu, Bu, ya? Dibuka dulu. Tidak usah, Bu. Ini kita hanya ingin melihat perbedaan rekomendasi belajar. Tapi untuk pengumpulan tugas saja. Untuk mengerjakannya, itu dipersilakan, Ibu. Sendiri-sendiri. Baik, Ibu. Terima kasih. Ini mau banyak, Pak, yang dihituin. Sudah jelas, Kak? Oke. Jelas, Bu. Ini untuk tugas hari pertama, ya, Bapak-Ibu, ya? Nah, untuk kepala sekolah, bagaimana? Pak Rizal, untuk kepala sekolah, mohon penjelasannya. Bu, Mela? Sama saja, Bu. Kalau kepala sekolah, nanti dilihat. Kalau rekomendasi. Apa? Kalau ada, berarti yang rekomendasi itu saja. Iya. Untuk kepala sekolah, jika tidak ada refleksi kompetensi, bisa memilih yang rekomendasi belajar. Ya, karena memang hanya untuk guru, jabatan, fungsional. Jadi, kalau kepala sekolah memang belum bisa sementara ini, seperti hanya honorer dan P3K. Jadi, bisa mengikuti mungkin untuk tugas, apa tadi, rekomendasi belajarnya. Oke. Siap. Ya, itu untuk yang tugas hari pertama. Karena linknya sama, ya. Jadi, nanti Bapak-Ibu mengumpulkannya bersamaan. Untuk link tugas yang kedua, untuk tugas yang kedua, tadi dari Ibu Siva, yaitu membuat struktur, ya, Bu, ya? Silakan, Ibu. Ya, untuk kepala sekolah dan guru sama, ya. Karena kan untuk membuat visi dan misi kan harus dengan kolaborasi dan diskusi, begitu ya, Bu Citra, ya. Dibuat visi dan misinya, boleh sekalian, boleh menambahkan siapa ketuanya, gitu kan. Siapa sekretarnya. Ya, ya, strukturnya boleh ditambahkan. Dan salah satu kegiatan Bapak-Ibu di sekolah belajar bersama, deskripsikan, membahas tentang apa. Tadi LK yang sudah dijelaskan oleh Bu Siva, akan kita share template-nya. Nanti Bapak-Ibu bisa kreasikan, misalnya Bapak-Ibu mau tambahkan foto, foto kegiatan, ataupun logo komunitasnya, terus foto-foto, apa namanya, foto-foto ketua, asyiketaris, dan lain-lain yang dipercilakan. Nanti dikumpulkan berupa link PDF, ya, Bapak-Ibu, agar tidak ajak-ajakan, gitu. Jadi nanti tugas kedua, mengirimkan struktur organisasi komunitas belajar Bapak-Ibu di Satuan Perindikan Bapak-Ibu berada. Ya, boleh dikreasikan, dan link-nya berbentuk PDM. Nah, itu saja Bapak-Ibu. Iya, simpannya, Bu Citra, penyimpanannya mungkin di Google Drive, ya. Link Google Drive-nya nanti yang dikumpulkan, tautan Google Drive-nya, gitu. Oke, boleh. Karena ada dua tugasnya, kan. Ya. Oke, siap. Nanti Bapak-Ibu bisa ditunggu juga di WhatsApp group, nanti akan kami resume semuanya, link rekamannya, link absennya, dan link pengumpulan tugasnya. Jadi, mohon dipantau WhatsApp group-nya. Kegiatan ini semuanya akan kita resume dalam satu laporan, ya. Bapak-Ibu. Baik, adakah yang ingin bertanya lagi? Sudah lewat, nih. Sudah, ya, eh. Ibu, mohon maaf izin bertanya. Oke, siap. Siapa? Dengan Ibu siapa? Lala, Bu. Oh, iya, Bu Lala, silakan. Ibu, untuk pengumpulan tugasnya ini kan berupa PDF. Tadi yang di, saya kurang maksud, yang Google Drive-nya itu maksudnya untuk yang kemana, ya? Oh, Google Drive-nya. Tautannya kan yang dikirim di Google Form nanti. Atau PDF-nya atau bagaimana Pak Arijal yang membuat form-nya? Tautan? Iya, jadi masukinnya. Itu kita ke jadikan PDF aja atau link Google Drive itu, Bu. Nah, itu mungkin dilihat ya di form-nya. Nah, di sini form-nya ya. Nanti untuk pengumpulan tugasnya nanti Ibu bisa di sini. Unggah dokumen atau tautan? Nah, ini unggah. Oh, tambah file ya. Oh, ini template-nya tadi. Tambah file. Oh, file berarti boleh. PDF aja, Bu. File PDF, ya. Nah, nggak usah link Drive. Jadi PDF-nya Ibu, langsung. Ya, yang ini juga tambah file screenshot-an, ya. Oh, iya. Baik. Terima kasih, Ibu. Nanti diunggah dulu ya, ininya ya. Oh, iya. Iya, makasih, Ibu. Sudah paham, insya Allah. Terima kasih. Insya Allah. Baik. Bapak-Ibu, setelah Bapak-Ibu mengumpulkan kedua tugas tersebut, nanti akan ada, namanya, permintaan untuk pembuatan sertifikat. Jadi, mohon untuk mengerjakan kedua tugasnya, agar sertifikatnya Bapak-Ibu bisa terbit. Ya. Baik, Pak Aridzal, Bu Mela, Bu Siva, untuk kita akhiri sesi online di akhir ini. Bolehkah untuk memberikan closing statement? Dipersilahkan, Bu Mela, Bu Siva, atau Pak Aridzal. Oke, boleh, Pak Aridzal. Ya, baik. Terima kasih, Bu Citra. Untuk penutup dari saya, mungkin di sesi bergerak bersama komunitas belajar, Alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan BGP, ya, Bu Citra, kemarin, sertifikatnya bisa terbit dari sana. Di sini saya, mungkin dari pribadi juga, ya, mengajak Bapak-Ibu tetap semangat dan optimalkan PMM dan komunitas belajar Bapak-Ibu baik dalam sekolah maupun komunitas belajar Bapak-Ibu yang mungkin Bapak-Ibu membuat komunitas di luar sekolah juga. Seperti itu. Tetap tujuan utama kita adalah untuk peserta didi kita di sekolah. Seperti itu. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan saya, Bapak-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Bu Citra. Terima kasih, terutama kepada peserta yang sudah mengikuti kegiatan bergerak bersama PUMM dan rakyat. Semoga kita semua memiliki semangat untuk belajar sepanjang hayat. Mari kita bersama-sama mensukseskan implementasi kurikulum merdeka dengan terus belajar dan berkolaborasi. Itu saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah ada yang digoreng, Mak, beli saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bumela. Terima kasih, Bukut Siva. Terima kasih, Pak Arjal. Terima kasih untuk semua guru-guru hebat luar biasa yang masih mempersamai kita dan mengeluangkan waktunya di kerjaan-kerjaan kita. Sama-sama. Terima kasih, Bu Pajal. Terima kasih, Bu Pajal. Sama-sama. On, 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 Bun. Kita foto dulu, Bun. Oke. Kita foto-foto dulu. Untuk yang terakhir nih, boleh di oncam, kan? Kita akan foto bersama. Pak Hendra, jangan lupa hadiahnya. Hadiah penanya juga ya, Bu? Iya, Pak Satap. Boleh, Pak Satap. Nanti, Jafri, Pak Rijal. Kita akan foto oncam. Bentar, bentar, bentar. Ayo, Pak Satap. Eh, Pak Satap. Pak Hairul. Oke. Bu Mela bertemanya di Facebook. Baru ketemu nih hari ini. Guru IPS juga, Ibu. Guru IPS juga, Ibu. Iya, iya. Saya juga guru IPS. Oke. Layar pertama. Tiga, dua, satu. Senyum. Oke. Layar kedua. Oncam, silakan. Tiga, dua, satu. Layar ketiga. Tiga, dua, satu. Layar keempat. Tiga, dua, satu. Layar. Sudah, layar keempat. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ayo, aktifkan komitarnya. Semuanya, Mucina, Merita, Mela. Terima kasih, Pak Sipa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa terlihat ya. Tantang terus WhatsApp group-nya. Akan kita kirim link materi, link tugas, link rekamannya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wa'lidah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.